... Direktur Jenderal Perkereta Apian, DJKA, Kementerian Perhubungan, Kemenhub, Rizal Wasal mengungkapkan bahwa animo masyarakat akan moda transportasi LRT meningkat. Oleh karena itu, pihaknya akan menambah rangkaian kereta LRT Jabodebek. Selain itu, capaian ketepatan waktu, on-time performance OTP, LRT juga meningkat. Hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan untuk menambah jumlah rangkaian kereta. Menurut Rizal, jumlah rangkaian LRT Jabodebek rencananya akan ditambah menjadi 16 rangkaian dan secara bertahap akan ditingkatkan menjadi 27 rangkaian. Sementara, saat ini baru 14 rangkaian yang beroperasi. Dengan penambahan jumlah rangkaian menjadi 16 rangkaian kereta, HEADUAI atau waktu tunggu antar kereta dapat ditekan menjadi 7, 5, 15 menit dengan waktu tempuh 50, 54 menit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.